Intro Halo Sobat Antara, kembali lagi dalam program Podcast Antara Dalam program Close Up Nah kali ini kita akan sedikit mengulik mengenai kehidupan seorang ahli forensik Nah ini apakah ahli forensik itu seperti detektif-detektif dalam film yang mengumpulkan beberapa bukti? Bisa jadi Nah sudah hadir di studio kita yaitu Dr. Sumi Hastri Purwanti Gimana kabarnya dokter? Baik Tapi lagi agak kurang sehat ya dok? Al-Jula masih sempat mampir disini ya Dr. Hastri, ini kan salah satu dokter forensik yang pertama ya di Indonesia Kata wartawan Kebetulan kita wartawan juga menguliknya seperti itu Nah gimana dokter rasanya menjadi sosok seorang forensik apalagi dokter Sambil dokter juga tingkatannya seperti apa rasanya? Ya rasanya sih ya kadang lucu kadang ya seneng Tapi karena kan saya lulus dokter dulu terus ngambil spesialis forensik setelah jadi polisi Setelah itu karena pengen lebih memperdalam lagi saya ngambil S3 ya dokter ya di bidang forensik di UNER Nah ternyata di kepolisian itu katanya baru saya yang pertama apalagi polisi wanita gitu seperti itu di bidang forensik Dibang forensiknya ya Makanya teman-teman wartawan nyebutnya saya dokter forensik pertama di Asia Kalau di luar polisi ada Ada ya Ada di Filipina, di Malaysia, di Singapura ada teman-teman saya Tapi yang menariknya ini dok Kenapa dokter Rastri ini tertarik atau cinta dengan dunia forensik gitu? Berdasarkan apa ya? Kalau saya bukan forensik ya, kedokteran forensik Memang berhubungannya dengan forensik karena saya mempergunakan ilmu kedokteran saya untuk kepentingan peradilan Itu definisi ilmu kedokteran forensik Jadi waktu lulus jadi perwira polisi tahun 1998 terus ditempatkan tahun 2000 di Poletabes, Semarang Terus saya diajak ke TKP pertama kali masalah pembunuhan Pembunuhan? Ya, pembunuhan disitu langsung tertarik aja Terus pas ada pembukaan ya untuk mendaftar jadi spesialis forensik Saya karena orang Semarang, dinasai Semarang saya ngambilnya di Undip waktu itu 2002 sampai 2003, eh 2005 Secara sains bedanya apa sih dok forensik itu dengan mungkin dokter yang ahli juga dalam bidang mungkin penelitian TKP atau istilahnya mengumpul barang bukti Sebenarnya forensik sendiri itu apa? Memang di kita tidak ada yang signifikan harus ada ahlinya yang TKP Memang kalau di kepolisian ahlinya TKP itu teman-teman inafis Teman-teman penyidik yang di lapangan tim olah TKP Kita berhubungan dengan tubuh manusia Jadi selalu diajak ke TKP dan bisa mengungkap kasus tersebut lebih cepat dan ilmiah Karena selain bekerja di kamar jenasa juga kita di TKP Dan itu kelebihannya mungkin dokter forensik yang di kepolisian Karena ada juga dokter forensik di luar kepolisian, di universitas, di akademisi, atau di instansi lain, pemerintah yang lain Tapi sekarang kita selalu terbuka dengan teman-teman kedukeran forensik manapun Kalau penyidik membutuhkan kita untuk datang ke TKP Kalau ilmu forensik itu kan cabangnya banyak ya Kayak ada forensik psikologi, kemudian forensik biologi, psikiater, dan sebagainya Nah kalau dokter Astri spesialisnya di cabang? Ya kedukeran forensik ya lengkap Lengkap semua? Lengkap, karena di kedukeran forensik itu kita berbicara tentang tubuh manusia secara utuh ya Itu disitu kita bisa memeriksa dari bagian-bagian tubuhnya, dari cairan tubuhnya Bahkan dari sesuatu yang melekat di tubuhnya atau mungkin komplikasi atau penyakit-penyakit yang menyebabkan kenapa dia bisa meninggal mendadak seperti itu Tapi kita juga bisa membantu untuk psikologi forensik, balistik forensik Kalau ada luka tembak di tubuh kita, tubuh manusia gitu Atau juga tentang digital forensik, itu untuk identifikasi ya Betul nggak yang sesuai CCTV profilnya dia atau video forno, video atau foto-foto forno Kita juga memakai digital forensik untuk mengidentifikasi, untuk memastikan ciri-ciri tubuhnya match nggak dengan yang di CCTV Karena kan rekayasa kadang terjadi, apakah ada telalat, gastato, atau sesuatu tanda primer yang nggak bisa dihilangkan Misalnya cara senyumnya, bentuk giginya, terakhir kan sitik jari Dan kalau memang butuh untuk identifikasi pasti dari DNA-nya Secara teknisnya ini dok, gimana sih pekerjaan kedokteran forensik ini ketika dia akan terjun ke TKP Dan setelah di TKP melihat, wah ternyata kondisinya seperti ini Secara teknis seperti apa? Teknisnya itu kita bekerja memang berdasarkan permintaan penyidik Sesuai pasal 133 dan 134 di KUHP Karena kita kalau pasien datang atau korban datang ke rumah sakit Pasti berupar ke medis Tapi kalau sudah ada permintaan visum etepetum dari penyidik Itu bisa dilimpahkan Itu protesia Dan kita bisa melakukan pemeriksaan jenazah ya Bila korbannya meninggal Kalau korbannya hidup ya kita meriksa apa adanya Misalnya sekarang kan banyak korban kekerasan Untuk butuh visum sebagai pengganti dia Karena kalau ditunggu nanti sampai peradilan kan luka-lukanya udah hilang Ya udah sembuh Kita butuh visumnya waktu terjadinya kasus tersebut Kalau meninggal ya kita periksa luar dan dalam Karena saya sering nyebut luar dan dalam Kalau disebut otopsi kadang masyarakat takut Padahal otopsi itu ya artinya pemeriksaan luar dan dalam Dan kita tuangkan dalam visum etepetum Kita lengkap dari sembilan organ itu bisa kita periksa Dan bila memang tidak kita ketemukan apapun Kita periksa labilatrium jaringannya Apakah memang ada luka didapat sebelum dia meninggal Apakah ada racun atau perlakuan lain Apakah memang dia meninggal di TKP disitu Setelah tenggelam terbakar terbakar Nah itu biasanya disesuaikan nanti titik apinya Dari teman-teman balistik Di laporan forensik Ahli kebakaran juga bisa Misalnya ada luka tembak Itu betul gak luka tembak masuk disitu Luka tembak luarnya berapa Sesuai gak dengan diameter pelurunya Sesuai gak dengan senjatanya itu Memang butuh kita Butuh kita kalau berhubungan dengan tubuh manusia Kalau saya baca nih dok Secara teknis kan Bahkan jasad yang sudah menjadi kerangka pun Bisa untuk dicari penyebab kematiannya Itu seperti apa caranya dok? Kalau kerangka itu memang kita pastikan dulu nih kerangka Manusia atau bukan Karena pernah saya dikirimin kerangka banyak gitu kan Dikira pembunuhan masal Ternyata itu sapi Sapi? Oh tulangnya aja ya Bagian-bagian gitu ya Itu pernah kejadian Jadi gak apa-apa penyidik dengan hati-hati kan Takutnya memang ada kerangka disitu Pernah juga dikirimin kerangka macam-macam Ternyata kita pilih-pilih Eh ada kerangka bayi Bayi? Ya ada kerangka anak kecil gitu Ternyata disitu ada lubang kayak pembuangan Mungkin melakukan tindakan aborsi ilegal Sekilas kayak tulang-tulang binatang ya Tulang ayam Tulang apa Kambingnya kecil Ternyata dari situ kita bisa temukan Nah itu memang disitu pasti Tulang manusia baru kita lihat Meninggal kenapa nih wajar tidak wajar Kalau utuh Lengkap Senang kita bisa kita tentukan Jenis keraminnya Terus usianya Terus berapa lama dia meninggal Itu kan disitu Dan kita cari lagi Ada luka-luka yang menyebabkan dia meninggal atau tidak Dan kalau ada kesulitan Biasanya kita bekerja sama dengan Antropologi forensik Antropologi forensik Tidak ada di Indonesia Kebetulan promotor saya antropologi forensik di UNER Beliau ahli dalam bidang antropologi forensik iragawi Jadi bisa menentukan tulang ini karena sakit atau tidak Seperti itu Lebih spesifik lagi Seperti itu Lalu kan ada dok Kadang ada dugaan bahwa ini pembunuhan Bahwa ini bunuh diri Atau ada dugaan lain Bagaimana menganalisa teknisnya ini dok Ketika misalnya jasad yang ditemukan itu Tidak dalam kondisi yang utuh Memang saya sebagai dosen juga ya Kepada teman-teman di kepolisian Saya kadang ajar di sekolah Bintaras Akpol atau PT IK Saya selalu mengajarkan Memberi mereka bila ada tubuh manusia meninggal Dan yakin tidak wajar Pasti harus berpikir tiga Dia meninggalnya Karena apa? Pembunuhan Bunuh diri atau eksiden Nah dari situ kita harus bisa Meyakinkan kepada masyarakat Kalau memang dia murni bunuh diri Jangan sampai Ini Homesite pembunuhan Ternyata karena kita males Karena kita tidak Teliti Tidak aware lagi Kita anggap dia Bunuh diri Dan Itu emang-emang Kasian Korban Dan juga keenakan pelakunya Tapi saya yakin Teman-teman penyidik Sudah terlatih Sudah mengerti Dan kalau memang Dia yakin Ini pembunuhan Pasti dikejar Dan kita juga Sebagai dokter finansik Membantu Dan meyakinkan penyidik Ini betul loh Dia jatuh Ini betul loh Dia trauma Dia memang Apa Exiden Dia terpleset Dia terjatuh Bagaimana Bisa terjatuh Terpleset Itu teman-teman penyidik Yang mengungkap Bagaimana dia bisa terjatuh Apakah ada Kelayan Apakah ada Orang lain Seperti itu Karena Saya lihat Semakin Kemari itu Pelaku-pelaku Kejahatan Semakin Ya semakin Canggih Semakin Tau Tau bagaimana Mencari Cara Mekanisme Kematian Sehingga Tidak bisa Dikejar Atau Dilidik Tapi teman-teman penyidik Juga semakin jago Karena Semakin tinggi ilmu Pengetahuan Dan Teman-teman saya juga Di kepolisian Banyak belajar Banyak yang dokter juga Itu bisa Menginginkan Kalau ini Tindak bidana ini Memang Homesight Atau pembunuhan Dan Dipastikan lagi Dengan Alibi Di situ Jadi teman-teman Penyidik Semakin Harus Teliti Dan Yakin juga Sesuai waktu Kematian Kita ahli itu Membantu Waktu kematian Antara jam 2 Sampai jam 6 Sore Teman-teman bisa Mengejar itu Tapi Contohnya itu Seperti apa dong Misalnya Contoh Kasusnya Misalnya Oh ciri-ciri Ternyata ini Dugaannya ini Pembunuhan nih Sedangkan Mungkin dilaporkan di awal Karena mungkin Ditemukannya korban saja ya Mungkin duganya Oh dia bunuh diri Tapi ternyata Ada tanda-tanda nih Eh ini Bukan pembunuhan nih Tapi ada upaya Eh bukan bunuh diri nih Ini ada upaya pembunuhan Nah itu ciri-ciri Tandanya seperti apa Dia minimal Ada luka perlawanan Di tangannya Di kakinya Luka tangkisan Terus luka tidak terarat Luka tidak beraturan Seperti itu Kecuali Kalau dia melakukan bunuh diri Misalnya gantung Atau memotong tangannya Pasti ada luka Percobaan Atau gantung Yang dia berusaha keras Menggantung dirinya Bergeseran Seperti itu Dan teman-teman Penjidik juga Tidak bisa berdiri sendiri Yang menentukan itu Pasti dibantu oleh kita Dari ilmu ketuk Transparency Dan Setelah yakin Pasti Teman-teman akan Mengumpulkan Semua Alat Barang bukti Yang bisa menjadi Alat bukti Yang mendukung ini Adalah suatu Pembunuhan Sehingga kita diharapkan Memang datang Ketik HP Untuk menjadi jelas Oh Ternyata Dari Arah Lukanya Kok sesuai Dengan Mungkin Cipratan darahnya Oke Pelakunya berdiri disini Korbannya ada dua Satu disini Disini kok tidak ada cipratan Berarti ada Ada perlakuan Ada seseorang disini Seperti itu Kok kenapa Gak mungkin lah Dia bunuh diri kok Darahnya kemana-mana Gak mungkin lah dia Gantung diri Tapi kok Apa Jelatan atau Tali yang melingkarnya Kok Tidak di atas Tapi di pinggir Terus Dia Miringnya Mungkin Tidak sesuai Apa yang Kita bayangkan Seperti gantung diri ya Simbolnya kok Tidak Mati Bisa longgar Bisa Bisa geser sana Sini kan aneh kan Iya Dan Setelah dibuka Kok ada Jejas yang Terjadi sebelum Talinya menempel Jadi berarti dia Dijilat dulu Terus ditempelkan tali Seolah-olah dia Gantung diri Itu yang Kadang kita temukan Mungkin di Sel Seolah-olah dia Dilapas Di sel Kadang dilapas Dan ini sering ditemukan Kadang-kadang kalah Tapi Kemarin saya sempat Memberi Ilmu pengetahuan Kepada teman-teman Dilapas Jangan sampai Seolah-olah dia Gantung diri Ternyata dia Dijilat temannya Seperti itu Oke Dan Kasian juga Kasian juga Si korban Tapi kalau Memang dia Murni gantung diri Ya difoto Diturunkan dengan baik Dan segera Panggil dokter Untuk memeriksa Gitu Kadang kan Mungkin sesama Kalau pengalaman saya Dan Dia tuh Mungkin pelaku-pelaku Kejahatan seksual Kepada anak-anak Ya Karena saya mengalami juga Di Jawa Tengah Jadi Teman-teman saya lain Mungkin gak suka Gitu kan Seperti itu Dan ternyata Dia Dijilat dulu Mati Atau dibukuli dulu Sampai mati Terus baru digantungkan Seolah-olah Gantung diri Itu ya Mungkin tidak dengan Tali Tidak ada Dengan baju Iya Oke Berarti Tahap Istilahnya pelaporannya Sampai presentasi Kan Kalau awalnya Kayak melihat Terus merawat Merawat kondisinya Terus sampai Evaluasi Atau presentasinya Itu presentasi Ke pihak Penyidik dulu Atau langsung Di persidangan Kalau saya Kita penyidik ya Karena sesuai permintaan penyidik Jadi ke pengacara pun Kita gak boleh Kita ke penyidik Kecuali dengan izin penyidik Nanti Dianggap Sudah selesai Kasusnya Dilimpahkan ke Pengadilan Pengadilan Di proses Peradilan Nanti Dianggap Pak Hakim Kurang puas Atau Jasapan Untuk Mempengen Atau Pembilannya Untuk Mungkin Meringatkan pelaku Sehingga Akan mengejar Kita ya Kita dipanggil Ke pengadilan Untuk menjadi Saksi ahli Memberikan keterangan Ahli Oh karena Saksi ahli kan Salah satu Dikawa Pasalnya kan Salah satu Bukti tertinggi Untuk Bisa digunakan Di sidangan Dan itu Sering dok Sampai dipanggil Saksi ahli Kalau saya jarang ya Karena saya pikir Kalau visum endopertum Saya sudah berbunyi Dan sudah cukup kuat Tidak mungkin Saya dipanggil Kecuali mungkin Kasus yang penonjol Atau menjadi Perhatian publik Kalau sudah jelas Sebesarnya Tidak dipanggil Karena juga Buang waktu ya Bagi kita juga Untuk Perhatian ini Untuk forensik klinik Forensik klinik itu Memang Kadang Digunakan Untuk memiksa Kejadian Atau peristiwa Preklinik Klinik Klinik Yang sering kita Pakai itu Korban hidup Korban kekerasan Apalagi khususnya sekarang Korban kekerasan seksual Dan apalagi Undang-undang Tidak pedana Kekerasan seksual Yang terbaru Kan sudah Membuat Hak korban Semakin jelas Yang kemar 12 tahun 2022 Dan saya salah satu Yang Konsekuen Dan Sudah banyak berbicara Masalah undang-undang ini Tentang hak korban Disini Kadang Teman-teman sejawat pun Kurang Mengerti Kalau Rekam edis itu Bisa dijadikan Berangkutia Sampai Di peradilan Tidak Harus nunggu Surah permintaan Dari penyitik Tapi kalau Dianggap penting Ya Memang Rekam edis itu bisa Dan Disitu Kita juga Sangat Apa Men-support Teman-teman penyidik Khususnya Untuk Mengukap kasus ini Sebagian jelas Karena di Undang-undang PKS itu Ada 9 Bagian ya Tentang Kekerasan seksual Yang Sulit membuktiannya Contohnya Pelecehan seksual Pelecehan seksual Land-forbal Kalau IT Jelas Bisa ada buktinya CCTV Atau Pemaksaan Apa Pemaksaan Perkawinan Sterilisasi Steril KB ya Supaya Memaksa Seperti itu Dan Sekarang Malah Tidak Kekerasan seksual Terhadap Perempuan aja Terhadap laki-laki Juga ada Saya ada kasusnya Mungkin Masyarakat tanya Lapornya kemana nih Tetap ke unit PPA Di Polres Atau di Polda Atau 5 Tetap ke unit PPA Walaupun disitu Untuk perempuan Dan anak Kalau prosedurnya Sendiri Untuk Pemeriksaan Forensi Klinik Tadi kan Untuk Pemeriksaan Barang Bukti Yang Objeknya Masih hidup Nah itu Batasannya Apa saja Ketika Misalnya Yang bisa Dijadikan Antidivisum Untuk Barang Bukti Apa saja Mungkin Selain bekas luka Atau apa Selain bekas luka Biasanya Kalau dulu Memang Kita Tes Kehamilan Hamil Tidak Kita berikan Kontrasepsi Darurat Kalau masih baru Memang Diharapkan Korban-korban Kekerasan seksual Yang hamil Itu bisa Dihentikan Kehamilannya Karena kan Akan mengganggu Mekanisme Kesehatan Jiwanya Karena banyak Kasus Setelah Dia Mengalami Kekerasan seksual Hamil Melahirkan Itu sampai Membunuh Sendiri Dan dia Jadi Tadinya korban Jadi pelaku Seperti itu Dan sekarang Fenomenanya Itu Korban Kekerasan seksual Yang sejenis Yang saya visum Pelaku-pelakunya ini Setelah Setelah Saya tanya jawab Saya ngobrol Ternyata dulu Dua korban Karena belum selesai Healingnya Waktu dia jadi korban Setelah dewasa Dia jadi pelaku Pelaku Itu yang sejenis Terlaku traumanya Tadi ya Ya itu Makanya Mungkin Pemerintah juga Akan sangat berperan Penting disini Kalau teman-teman Penjidik Sudah Nanggep Para pelaku Tapi Healingnya Untuk para Korbannya Harus Dimaksimalkan Karena kita pikir Sudah selesai Kita kembalikan Ke orang tuanya Kita kembalikan Ke sekolah Ternyata dia masih Healingnya belum Selesai Mungkin Cukup dengan Agama Ibadah Tapi Tidak Masih perlu Counseling Dalam hal ini Mungkin Psikolog Psikiater Dan Saudara Apalagi orang tua Di rumah Jangan sampai Dikucilkan Saya sering berbicara Banyak tentang ini Dan Memang Saya harapkan Para korban Ini selesai Dan juga Para korban Yang perempuan Yang tadi Saya pernah Mengalami Dia ternyata Melakukan aborsi Legal Kebetulan Masih nyimpan Teman-temannya Jadi saya waktu itu Membantu Visum Erepertumnya Dan dia hamil Amil Melakukan aborsi Ilegal Di tempat Ilegal Tempatnya Di gerbek Polisi Akhirnya Dia dijadikan Tersangka Karena Minta tolong Saya Saya jelaskan Ini adalah korban Ini Akhirnya Bisa bebas Karena dia Tidak tahu Tidak tahu Seperti itu Ya Kasian juga Kalau Yang lain Kena Tapi Mengingat Dokter Astri Kan sebagai Istilahnya Perempuan Bagaimana Pengalamannya Menjadi seorang Dokter Forensik Perempuan Yang mana Mungkin Ketika melihat Korban Atau melihat Kasus itu Pasti ada Sisi-sisi Emosional Perempuan Yang terbawa Di situ Ya Memang ada Tapi Saya berusaha keras Tidak Memperlihatkan Jadi saya hanya ingin Menggali Jawaban Jawaban Dia Supaya Luntut Supaya Karena Pembuktianya Susah Kalau Dia berbicara Cerita Apa adanya Semua Kita bisa cari Oh ternyata Waktu itu Setelah dilakukan Kekerasan Seksual Si pelaku Mungkin pakai Alat kontrasepsi Kan kita bisa Kejar Cari Badan bukti Oh Si pelaku Ternyata Waktu itu Mohon maaf nih Mengeluarkan cairan Dari alat vitalnya Di tembok Di kasur Di spray Itu bisa kita ambil Karena saya ada kasus Waktu itu Kita ambil Kita ketik HP lagi Turun Kita untuk Ambil Bercak-bercak itu Untuk kita cocokkan DNA nya Kan dia tidak bisa mengalap Iya Bisa Kita tidak perlu Pengakuan yang penting Pembuktian secara ilmiah Dan misalnya Karena Pengakuan Atau keterangan korban itu Sangat penting Iya Tapi untuk menggali dia Itu susah Sampai dikitik emosinya Apalagi korbannya Anak-anak Tapi berarti Terduga pelaku itu Juga harus Ada dulu ya dok Untuk Disamain dengan data Isunya ya Iya itu Jadi Keterangan dari si Korban Kalau hidup ya Terakhir dengan siapa Dengan siapa Dan CCTV juga Makanya Waktu Yang kasus ini Di Penjual Apa Gorengan yang meninggal Itu kan Pas terakhir Dilihat Ada orang yang Menyoting dia Kan Iya yang lewat Di belakang itu Ada yang ikutin Semua itu Dan Polisi juga aktif Curiga Begitu ketemu Di Kubur Pastikan butuh cakul Butuh cangkul lah Ternyata kan Ada yang ngomong Oh iya si ini Waktu itu Terlihat terakhir Mbah Iya Pinjem Oke Pinjem cangkul lah Udah polisi yakin Terus ketemu Bajunya si korban Terus Apa Ransalnya si Pelaku Seperti ini Udah yakin Makanya pendidik Langsung bilang Pelakunya ini Tapi dok Berdasarkan pengalaman selama ini Kasus seperti apa Dok yang ketika Dilakukan visum Ataupun Diteliti itu Sangat sulit kondisinya Itu kondisi seperti apa Kondisi Seperti apa ya Ya yang termutilasi Karena kita harus Tentukan dulu Identitasnya ya Waktu itu termutilasi Di 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 Daerah Kopeng Itu belum terungkap Malah tahun 2006 Kalau di Jati Barang Di Semarang itu Terungkap Karena Kita Kejar itu Si Laporan polisi Saya bicara Oh waktu kematiannya ini Hari segini Terus teman-teman Menjadi aktif Kira-kira Yang kehilangan Hari itu Siapa yang Laporan polisi Ketemu Terus dikejarlah Rumahnya dimana Terus anaknya berapa Terus ternyata kok Mendekati Orang ini Ilang Anaknya dibawa pergi Diungsikan Seperti itu Akhirnya kita kejar Kita ambil sampel Dia nanya Si anak ini Ternyata matching Ya sudah Berarti benar Si korban Atas nama ini Terakhirlah Masih apa Pelakunya Ternyata dia kan Terapis Terapis Dan Tamunya terakhir Siapa Ketemu Ya sudah Jadi seperti itu Tututannya Jadi memang Kita harus tahu dulu Identitas Setelah diketahui Kita Tentukan alibi Dan setelah itu Terakhir Dia dimana Sesuai gak Dengan waktu kematian Dan cara kematian Dan Orang terakhir Itu siapa Yang sama dia Tapi dok Saya lebih Pengen tanya Mengenai Persona Seorang Forensik Minum dulu ya Boleh Gimana dok Rasanya Setelah Atau secara psikologis Mungkin melakukan Penelitian Atau mungkin Menggungkar Atau menyentuh Yang menurut orang itu Hal yang mengerikan Itu Secara psikologis Gimana dok Apakah Ada rasa Ketidak nyamanan Atau mungkin Terpikir terus Sampai Menjelang tidur Atau sampai kebawah Gitu Kalau terbawah Terpikir ya Kalau belum terungkap Tapi Ketidak nyamanan Ya ada Tapi saya berusaha Untuk Memotivasi Hipnotis Saya kayak Huges Memotivasi Menghipnotis Diri sendiri Untuk objektif Dan ini Gunanya untuk menolong Tidak untuk apapun Tapi pernah dok Ngerasain ketidak nyamanan Seperti itu Ya Kadang-kadang Kondisi seperti apa itu Yang membuat tidak nyamanan Kalau Kasusnya berat Tidak terungkap Dan Sesuatu yang Menurut saya itu mudah Gampang Tapi kok tidak bisa Tapi Keterbatasan Mempunang saya Dan saya sudah selesai Menyajikan data Dan saya hanya Terus berdua aja Pasti ada kemudahan Terungkap Dan berlala terungkap Tapi beberapa kasus Yang tidak terungkap Memang sulit Dan Saya maklumin Teman-teman penyidik Tidak bisa mengungkap Karena Keterbatasan Terbatasan Waktu Mungkin karena terungkapnya Diketemukannya Setelah Lebih 6 hari Satu bulan Tuhan susah Jenasa dalam Pembusukan lanjut Dan itu butuh Keulutan teman-teman penyidik juga Untuk mengungkap Kasus tersebut Apa kasus Paling berat Yang pernah Di tangan hidup Apa ya 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 bencana Banyak Bencana Bencana Dari pembali Satu Dua Palu Korban gempa Di Padang Yang bencana itu berarti Yang pembali Salah satunya Terus paling berat Dan Dari situ ya dokter Menulis buku waktu itu Ya Tentang apa Tentang apa Bukunya Karena dari Kasus pembali Satu Sampai Mariot Sampai Gempa Sampai Sukhoi itu Ada 20 kasus Saya terlibat terus Dan saya Buat laporan Yang namanya polisi Paling junior Poluannya Saya buat laporan Jadi laporan itu Saya bukukan Oke Berarti dari laporan-laporan itu Di elaborasi menjadi sebuah tulisan Karya buku ya Bagaimana ceritanya Ada bisa diajak Menjadi tim DVI ke DVI Lainnya Seperti itu Waktu itu Memang jarang ya Yang ada Dokter forensik Perempuannya saya Ya Otomatis saya ikut terus Kalau Sekini sudah banyak Kan kita juga Melatih Ada-ada Junior Dokter forensik Untuk jadi Tim DVI Dan teman-teman Dokter umum juga Bahkan di luar Kepolisian juga Kita latih Jadi kalau ada Kejadian kita bisa Koordinasi Kolaborasi Dan Bekerja bersama-sama Pertanyaan Iseng saya ini dok Ada pernah pengalaman Mistis Yang dialami Ketika Memeriksa Sudah lama Sudah banyak Yang saya ceritain Nanti Kalau akhir-akhir Ini soalnya Saya seringnya Memeriksa Kekerasan sih Jadi jarang Terakhir saya ke kamar Jenasi Satu bulan Apa ya Tiga bulan Yang lakmul Dikasih di batang Itu kalau Mistisnya gak ada Kalau dulu Anak terlalu sering Jadi seolah-olah Mistis Ken Ya Karena petunjuk-petunjuk Aja ya Bencana Ya paling ditunjukin Dalam mimpi Oh ditunjukin Dalam mimpi Ya pernah Waktu Era siha Era siha Saya pernah ceritakan Sebulan di pangkalan bun Dan jenazah yang terimukan di pangkalan bun Kan kita kemas Kita identifikasi dulu Ini laki perempuan Dewasa Anak Setelah itu Dikirim ke Surabaya Di Surabaya Proses identifikasi lengkap Lah Saya gak tau Korbannya Siapa Pekerjaan apa Tapi katanya Yang Ada orang Orang pintar Untuk datang ke Singapura Untuk menerapi Lah besok Saya diperintah Datang untuk ke Surabaya Untuk digabung Karena ada teman-teman Di VSA Datang dari Singapura Dari Interpol Dari Leong Datang Untuk dari Australia Untuk melihat Nah disitu Saya dimimpiin aja Dia bilang Mbak Jangan pulang dulu Besok saya diketemukan Oh gitu Iya Atas nama ini Ini dia ngomong Dalam mimpi Tapi terlalu Betul Waktu saya mau ke Surabaya Naik hurik kules Saya bilang Tunggu pak Nanti kan Temu lagi satu Ada mimpi juga Kenyataan besoknya Besoknya itu ya Besoknya saya bilang Ke teman-teman Angkatan Laut dan Udara Pak tunggu dulu Tunggu saya dulu Harusnya kan mau terbang Iya Nanti temukan lagi satu Ternyata betul Udah Itu ditanyain gak Tau dari mana Kok nanti akan ditemukan satu Ya saya bilang Kemarin Tadi malam Mimpi Mimpi saya Ternyata benar Ya percaya mereka Ternyata benar Walaupun sudah gak dikenali Tapi ternyata ada identitasnya Di celana Baju Celananya Ya udah Ternyata kita periksa DNA nya matching Itu aja Itu salah satu Salah satu Kalau yang lain nanti Di protes Tidak ilmiah Ya pasti ilmiah ini Hanya sad story aja Ketika itu untuk mendukung Dan ternyata memang Ya adalah Cita seperti itu ya Lalu Gimana dok Harapannya ketika Ternyata dokter kan Dokter Astri Menjadi salah satu Ahli forensik Wanita pertama di Asia Nah harapannya seperti apa Agar Mungkin ada wanita-wanita lain Yang bisa Meneruskan Atau bahkan menjadi Lebih yang Jago dari dokter Astri Banyak sih Yang jago udah banyak Maka saya suka Ngerjak Universitas Yaktu Ke Amerikan Ke NCIS CSI nya Kasi tondisi sama atas Saya ngajak Junior saya Dua orang Biar tau Karena Biar tau Juga Forensik Indonesia Ada loh nih Walaupun tidak Secanggih di Amerika Tapi kita bisa mengungkap Kasusnya secara Konvensional Dan bisa Mereka juga Exciting Dan kita cuman Ya KSU dibanding aja Dan Adik-adik saya juga Udah kelihatan lah Dan Dikirim kemana Kemana Gantian Saya tinggal Bermanage Saya nulis buku Buku lagi yang terakhir Tentang Ketua Forensik juga Saya ngajak Junior saya Dua untuk Menulis ilmu saya Jadi ilmu tentang Waktu kematian Tentang identifikasi Tentang Olah TKP Tentang DNA Tentang Kekerasan seksual Tentang Aborsi Itu ada Tapi dok Apa yang harus kita lakukan nih Untuk Forensik Indonesia Agar Seenggaknya Mendekati Kemampuan Atau teknologi Dari Amerika Untuk menjadi Forensik nanti Itu Hasilnya Seakurat Seperti yang diharapkan Sebenarnya sudah Akurat Sudah baik Teman-teman saya Kemarin Minggu lalu Kita Kongres Forensik Indonesia Di Benjermasin Pada sharing ilmu Pengetahuan Kasus Luar biasa Adik-adik keren Dan Sudah Sudah setaraf lah Sama Amerika Mungkin Mungkin Multikomplek Kasus kita Kita tuh setahun Mutilasi Mungkin Hampir tiap bulan Di Amerika mungkin Sepuluh tahun Sekali Iya Kesana kebanyakan Luka hebat Mungkin disini Jadi banyak studi kasus Iya Lebih Lebih Saya pikir Lebih Pengalaman Lebih Knowledge-nya Lebih Bagus Canggih Dan terasa terus Teman-teman Forensik Di Indonesia Kita ada setiap tahun Pertemuan ilmiah Tahunan Persatuan Dokter Forensik Di Indonesia Iya Berarti Sebenarnya secara SDM Kita gak kekurangan Seperti apa Iya Sebenarnya tetap Waktu saya Ambil spesialis Jumlahnya sekitar 200 Itu 20 tahun Yang lalu Sekarang udah 20 tahun Sekarang 2024 Jumlahnya masih 300 Berarti 20 tahun Tambah 100 orang Iya Saya juga Perniatin loh Kok bisa Kok gak sampai 1000 orang Dokter Forensik Ya itu Itu aja Apa ya Kira-kira penyebabnya Apa dong Kalau misalnya Punya opini pribadi Tidak banyaknya Peningkatan Yang seperti diharapkan Ya memang Kalau dokter spesialis Selain Kecuali Forensik Kan Bisa praktek Bisa ada tambahan Jasa Atau seleri Untuk Operasi Kita kan Enggak Kita kan Banyak menolong Dan Otopsi juga Gratis Kecuali mungkin Ditanggung pemerintah Jasanya Karena Teman-teman Forensik Di Amerika Di Australia Kayak raya loh Dibayar pemerintah Itu Satu jenazah Berapa Ratus dolar Dan Sebagai konsultan Wah Kalau udah Banyak seperti itu Dan dipastikan Gajinya Mesti banyak yang mau Berarti bisa dipastikan Salah satunya Faktor ekonomi Iya Yang tidak banyaknya Dan harus Sesuai passion Mungkin ya Karena Berhubungan tadi Dengan tubuh manusia Yang Kadang bentuknya Tidak bagus Iya Dan mungkin kalau Forensik klinik Rasa sedih Yang terlalu sangat Kita Melihat bagaimana Seorang korban Mengalami kekerasan Yang Bertupi-tupi Seperti itu Sampai Melahirkan Sampai Di penjara juga Seperti itu Berarti sudah bisa dipastikan Dokter Rastri Memiliki passion Yang sangat tinggi Di bidang forensik Sudah berapa buku Yang dihasilkan Sampai terakhir tadi Baik Terima kasih Dokter Rastri Sudah mampir Di podcast Antara Semoga dari 30 menit Semoga dari Obrolan ini Bisa Memunculkan Banyak Masyarakat memiliki Passion di bidang Forensik Dan sehingga Sumber daya Manusia Untuk ahli forensik Bisa meningkat Seperti yang diharapkan Iya Maaf nih Suaranya agak parau Yang penting Informasinya sampai Demikian Sobat Antara podcast Kita kali ini Dengan Dr. Rastri Yang mana menjadi Doktor Salah satu Doktor Forensik Wanita pertama Di Asia Yang cukup Memiliki Nama yang disegani Di seluruh negeri Karena banyak Membantu Saksi-saksi Yang menjadi bukti Di alat Alat bukti Di pengadilan Dan demikian Podcast kita Kali ini Dan juga Nantikan juga Podcast selanjutnya Di podcast Antara Di Youtube Antara TV Indonesia Kemudian di Spotify Podcast Antara Noise Podcast Antara Dan juga Nantikan berita Lain selanjutnya Dadah Terima kasih Dr. Rastri Terima kasih